Pemirsa Partai Golkar juga hingga kini masih belum memutuskan di mana Rituan Kamil akan berkompetisi. Keputusan akan diambil pada bulan Juli, usai survei kedua dilakukan. Kontestasi politik di Pilkada Jakarta dan Jawa Barat akan diramaikan tokoh-tokoh ternama. Meski nama Rituan Kamil digadang-gadang bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat, namun hingga kini Partai Golkar belum memutuskan di mana RK akan berkompetisi. Partai Golkar sendiri telah mengirimkan surat tugas kepada RK untuk maju dalam Pilkada Jakarta dan Jawa Barat, namun keputusan baru diambil pada bulan Juli nanti. Surat tugas dari Partai Golkar kepada Pak RK itu adalah untuk duaran Pilkada Jawa Barat dan untuk DKI. Nah, hasilnya yang mana nanti akan diputuskan setelah survei yang kedua yang sekarang sedang dijalankan. Insya Allah kelar awal bulan ini, eh maaf, awal bulan depan, lalu paling telat akhir Juli sudah diumumkan pencalonannya. Selain dari Partai Golkar, RK juga mendapat rekomendasi dari Partai Gerindra untuk maju di Pilkada Jakarta. Gerindra juga ingin mengusung RK untuk berpasangan dengan kadet internal dari Gerindra. Namun, Rituan Kamil justru dinilai akan lebih realistis maju di Pilkada Jawa Barat, bukan Jakarta. Kini publik menanti keputusan dari Partai Golkar terkait arena pertarungan Rituan Kamil di Pilkada. Apakah RK bisa melenggang mudah di Jawa Barat atau harus bekerja keras melawan Anies Baswedan di Jakarta? Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.